Selamat menikmati. Tidak memungkinkan, tapi anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk menikmati hari ini masih terus berlaku. Karena itu kita percaya bahwa hidup kita ada dalam kekuatan perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan antar kita dalam kemahnya. Bagi Bapak Ibu Jumat Tuhan yang baru pertama kali beribadah dengan kami di tempat ini, biarlah Kristus Yesus, Kepala Gereja, King Mikarmel terus memberkati kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dikunjungi oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julian Rowe yang akan bersama-sama dengan kita dalam ibadah hari ini dan membagi firman Tuhan untuk memberi kekuatan dalam tugas dan pelayanan dan kehidupan di hari-hari hidup kita. Atas nama jemaat kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih untuk Bapak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu kita tinggalkan seluruh masalah, seluruh problema, seluruh bagian yang menghalangi kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan tunduk kepala sejenak, kita meminta tuntunan ala Ruhul Kudus agar ibadah hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh, saat teduh mulai. Mulai. Selesai. Kita akan menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor tujuh. Kita nyanyikan baik pertama, kedua. Dan baik ketiga dalam keadaan berdiri. Nyanyian kemenangan iman nomor tujuh. Kita nyanyikan baik pertama, kedua, ketiga. Dan baik keempat dalam keadaan berdiri. Besar setia-Mu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpalah. Tidak ada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Sapan pagi nampak rahmat baru. Jalan yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setia-Mu. Tuhan Bapakku, matahari serta bintang dan bulan. Yang berada. Yang berada surga kuji Tuhan. Musim tua yang dengan senapaku. Saksikan kasih dan setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Sapan pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Kediratku yang beri penghiburan. Kekuatan dan penungan rapat tiap masa. Berkekusar dengan kelimpahan. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu kepada-Ku. Kita akan nyanyikan satu pujian Yang menyatakan kasih dari surga Memenuhi tempat ini Akhir dari pujian ini Bapak Gembala akan pilih kita dengan doa pembukaan Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Terima kasih telah menonton Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak Surgawi Kasih dari Yesus Mengalir di hatiku Membuat damai di hidupku Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak Surgawi Kasih dari Yesus Mengalir di hatiku Membuat damai di hidupku Mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir kasih dari Mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir kasih dari tempat ini Mengalir kasih dari tak kalah Bapak Mengalir 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 dan mengalir Mengalir memenuhi hidupku Mengalir mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir kasih dari tempat tinggi Hidupmu Kami tahu bukan kuat hebat gagah kami Semua karena anugerah Tuhan yang besar Kami bersyukur hari ini Hari perhentian Tuhan Kami telah datang ke dalam rumahmu Kami datang untuk memuji menyembah Bersekutu dengan Engkau Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Engkau siap menerima semua penyembahan kami Berkatilah ibadah raya kami hari ini ya Tuhan Berkati seluruh umatmu yang sudah hadir Yang akan hadir Dan berkati semua anak-anakmu yang Tuhan percayakan melayani hari ini Urapi kami dengan kuasamu Kuatkan dan teguhkanlah kami Biarlah ibadah hari ini Kami sungguh dilawat, diteguhkan Dan kami boleh terus diberkati oleh Tuhan Masuk di dalam rencanamu yang besar Percaya bahwa di dalam tahun ini Tadkala kami sungguh berpaling kepada Engkau Kami akan melihat semua yang baik Yang Engkau rancangkan sediakan bagi kami Berkatilah ya Tuhan ibadah ini Biarlah dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya Boleh jadi seturut dengan kehendakmu Engkau disenangkan Dan kami percaya kami semua Akan diberkati Suasana keadaan di sekitar kami Hujan dan lain sebagainya Dan seluruh umatmu ya Bapak Engkau terus menyertai kami Jaga dan lindungi kami Biarlah kami aman di dalam Naungan kepak sayapmu Dan biarlah kami terus hidup Dan memuliakan Engkau Kami serahkan ibadah ini Dan bukan menabiskannya Hanya di dalam nama Allah Bapak Anak dan Ruh Kudus Haleluya Yang percaya katakan Amin Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri Kita akan baca firman Tuhan yang tertulis Di kemenangan iman yang besar Nomor 308 Halaman 272 Firman Tuhan yang tertulis Dalam kemenangan iman yang besar Nomor 308 Halaman 272 Saya akan membaca cetakan yang tipis Atau yang Ganjil Dan Ibu Bapak Jemaah Tuhan Membaca cetakan yang tebal Atau yang genap Dan dua bagian terakhir Kita akan baca bersama-sama Kesaksian Akan perlindungan Tuhan Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya Tetap di dalam mulutku Karena Tuhan jiwaku berbegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya dan bersuka cita Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku Marilah kita bersama-sama Memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala kegetaran Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu tersipu-sipu Orang yang tertindas ini berseru Dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala kesesakan Malaikat Tuhan berkema di segelilingi orang-orang Yang takut akan dia Lalu meleputkan mereka Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Terbahagialah orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda Merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada mereka Kepada teriak mereka minta tolong Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat syahat Untuk melenyapkan keingatan kepada mereka Dari muka buruk Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan menengar dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk siwan Dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama Kemalangan orang-orang yang berbuat syahat Tetapi Tuhan menyebabkan semua itu Tuhan menyebabkan jiwa hamba-hambanya Dan semua orang yang berlindung padanya Tidak akan menanggung hukuman Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Saya percaya kita semua ada dalam problema hidup Semasa kita hidup Tetapi ala kita ala yang bertanggung jawab Ala yang siap menolong Bapak Ibu Saudara dan saya Dalam segala problema hidup kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Sebagai orang percaya Di segala saman dan tempat Kita bersama-sama akan mengucapkan Pengakuan iman Rasulim Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Alik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pentius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan amat Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan Dan hidup yang kekal Semua Tuhan dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal Banyak masalah Dalam hidup ini Tapi saya percaya bahwa Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Tuhan selalu menolong untuk memberi solusi dalam hidup ini Dalam kelemahan dan keterbatasan kita Karena itu dia Tuhan Allah yang layak disembah Dipuji dan dipermuliakan Kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan Kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 128 Nyanyian kemenangan iman nomor 128 Yesus kau nakodaku Di samudera hidupku Dan selanjutnya Yesus kau nakodaku Di samudera hidupku Badai tokwan menggeram Dan gelombang menyeram Dan gelombang menyeram Untuk pintaku penuh Kau pengwasalah seru Jadilah nakodaku Jadilah nakodaku Bila tiba saatmu Melakukan biduku Waktu ombang menyeram Waktu ombang menyeram Dan sabdamu ku dengar Selanjutnya 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 Ku tetap Nakodaku Kita beri kemuliaan Bapak Tuhan kita yang hebat Kita akan Memuji Tuhan sekali lagi Dengan nyanyian kemenangan iman Nomor 286 Di jalanku ku diiring Oleh Yesus Tuhanku Apakah yang kurang lagi Jika dia panduku Diberi damai surgawi Asal imanku teguh Suka duka dipakanya Untuk kebaikanku Suka duka dipakanya Untuk kebaikanku Di jalanku yang berliku Diibunya hatiku Bila tiba pencobaan Dikuatkan imanku Jika aku kehausan Dan langkahku tak tetap Dari cadas di depanku Datang air yang sedang Dari cadas di depanku Datang air yang sedang Di celanku nyata sangat Kasih Tuhan yang mesra Dijanjikan perhentiah Di rumahnya yang baga Jika jiwa ku mampu Meninggalkan dunia Ku nyanyikan tak hentinya Kasih dan pimpinannya Ku nyanyikan tak hentinya Kasih dan pimpinannya Bapak ibu jemaat yang diberkati Tuhan Di beberapa waktu Kita mengalami musibah Ada kurang lebih tujuh orang Sudara-sudara kita yang meninggal Karena longsor Dalam hujan Di waktu-waktu ini Ada sudara-sudara kita yang rumahnya terendam air Ada sudara-sudara kita yang kehilangan Barang-barang dan sebagainya Tapi satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak ibu saudara dan saya Ia selalu menjaga langkah kita Ia menuntun hari-hari hidup kita Dan ia bertanggung jawab atas hidup kita Ketika kita mempertaruhkan segalanya Dalam kuat-kuasa pertolongan Tuhan Dia Tuhan Allah yang bertanggung jawab Atas seluruh kehidupan kita Hari ini mungkin ada sudara kita yang mau datang Tapi ketika hujan Dia harus menyelesaikan banyak hal Tapi kita terus berdoa Karena Tuhan akan melindungi sudara-sudara kita Dan menjaga dan menuntunnya Dan kita akan bertemu di dalam ruangan ini Untuk menganggungkan Tuhan yang telah memelihara Hari-hari hidup kita Mari kita memuji Tuhan sekali lagi Dari nyanyian kemenangan iman nomor 207 Ingat akan nama Yesus Kau yang susah dan sedih Nama itu mengibut Mana saja kau pergi Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Suka surga yang baga Bawa nama Tuhan Yesus Bawa nama Tuhan Yesus Itulah perisaimu Bila datang pencobaan Itu yang menolongmu Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Suka surga yang baga Sungguh agung nama Yesus Sungguh agung nama Yesus Hati kita bergembang Hati kita bergembang Hati kita bergembang Bila kita diranggunya Kesuka surga yang baga Kesukaan pun besar Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Indahlah namanya Suka surga yang baga Bila mendengar namanya Bila mendengar namanya Baiklah kita menyembah Dan mengaku dia Raja Kini dan selamanya Kini dan selamanya Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Suka surga yang baga Kita beri kemuliaan Untuk Tuhan kita yang hebat Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat Yang diberkati Tuhan Tuhan pasti memberikan jaminan Nama itu sangat sakral dan kudus Menjadi kekuatan Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Ia Allah yang bertanggung jawab Dalam setiap hari-hari hidup kita Kita akan masuk dengan dua syafat Yang akan dipimpin oleh Bapak Kembala Kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan Tau seaku takut Allah menjagaku Terima kasih 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 kami, engkau lah Allah yang menyertai dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, senang ataupun susah, sehat ataupun sakit dalam segala keadaan, dalam keadaan berlimpah, dalam hal kekurangan, engkau Allah yang sama, Allah yang peduli, Allah yang juga memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Allah yang telah datang mencari dan menyelamatkan kami orang yang berdosa, engkau mati dan bangkit, naik ke surga, engkau akan datang kembali menjemput setiap kami yang percaya kepadamu, di dalam dunia ya Tuhan kami menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, persoalan, segala sesuatu yang menimpa kami, tetapi kami bersyukur ada Allah yang elsyadai, Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberkati kami, sanggup mengangkat kami, sanggup memulihkan hidup kami, sanggup membawa kami untuk terus berjalan di dalam rencanamu yang besar, sehingga kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, alat berkat Tuhan, alat pemulihan Tuhan, alat sehingga ada banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, satu-satunya jalan, yang membawa kami semua untuk sampai ke dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan baik membawa kami semua masuk dalam minggu yang kedua, di tahun yang baru ini, walaupun Tuhan satu pekan ini, ada hujan yang cukup besar, dan terjadi kebanjiran di sekitar kota Jayapura, dan di beberapa daerah yang lain, ada beberapa saudara-saudara kami yang terkena banjir, tapi Tuhan kami tahu bahwa semua ada di dalam kekontrol, di dalam kendali, di dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau melindungi, dan Engkau terus memulihkan beberapa saudara-saudara kami, dan juga beberapa masyarakat kami, yang terdampak oleh hujan dan juga banjir yang ada. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan keadaan situasi yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat karmel di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, mencari Engkau, dan memuliakan Engkau. Melayani Engkau dengan apa yang ada pada kami. Biarlah hidup kami yang sisa, hidup yang terbatas, hidup yang singkat ini. Boleh kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi alat berkat di dalam tanganmu untuk memberkati dunia ini, memberkati siapa saja yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberkati para majelis yang juga Tuhan panggil tetapkan melayani bersama, dan seluruh pengurus-pengurus yang ada, seluruh jemaat Tuhan. Engkau membawa kami dengan kuasa Tuhan. Biarlah tahun 2022 ini, kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan, kami boleh terus bertumbuh di dalam iman pengharapan kami. Kami menjadi jemaat yang dewasa, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala macam pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan ajaran yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, tambah-tambahkan iman, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami memandang hanya kepada-Mu, dan terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mereka sebagai orang tua, suami dan istri, ikat mereka di dalam tali kasih-Mu. Semua anak-anak yang ada, baik yang ada di dalam kandungan, baik balita, remaja pemuda-pemudi, Tuhan memberkati semua anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mereka boleh diberkati dengan hikmat dan bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, dalam pendidikan studi, di dalam semua tingkatan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga tepat pada waktunya mereka berhasil, mereka memuliakan Tuhan, dan mereka siap melayani Tuhan, di mana saja Engkau utus mereka, dan Engkau tempatkan. Kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mungkin sakit, yang lemah tubuh. Tuhan, jamah dan sembuhkanlah setiap mereka, baik sakit jasmani, sakit rohani sekalipun. Mereka yang terikat dengan segala bentuk pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, dengan semua kepentingan-kepentingan duniawi, yang membuat mereka terikat, membuat mereka jauh daripada Tuhan. Kiranya roh kudus bekerja di dalam hati mereka, menyadarkan mereka, agar mereka Tuhan, oleh anugerah-Mu, mereka boleh dilepaskan, dan mereka boleh diselamatkan, hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua profesi, pekerjaan daripada jemaat-Mu sekalian, baik sebagai pegawai negeri swasta, mereka yang berjualan, mereka yang berkebun, mereka yang beternak, apapun profesi daripada jemaat-Mu sekalian, kiranya tangan-Mu memberkati, buat semua yang mereka kerjakan berhasil, dan di dalamnya juga, mereka boleh memuliakan Tuhan, dengan apa yang ada pada mereka. Terima kasih ya Bapak, memberkati untuk semua pelayanan sepanjang tahun ini. Tuhan akan memberkati, sehingga tahun ini kami boleh terus bertumbuh, di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih persiapan untuk ulang tahun jemaat, pada bulan ini, Tuhan akan memberkati, sehingga perayaan Natal, perayaan ulang tahun, mengingatkan kami, betapa Allah yang luar biasa, telah menghadirkan jemaat ini, dan telah menyertai sampai kepada tahun ini. Biarlah ke depan kami boleh terus, sungguh-sungguh lebih lagi, kami hidup memuliakan Tuhan, dan menjalankan, mengembangkan, semua pelayanan yang ada. Tuhan engkau memberkati dengan semua yang baik, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang sungguh memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin yang ada, presiden, wakil seluruh kabinet menteri yang ada, sampai kepada pemerintahan yang terdekat dengan kami. Doakan tanah Papua, provinsi, kabupaten, kota, Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin yang ada, beri hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka bekerja dengan baik, benar, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Kami berdoa berapa daerah yang terjadi konflik, tidak ada masalah-masalah, terjadi operasi-operasi militer, Tuhan kiranya engkau memulihkan tanah Papua, memulihkan keadaan dan situasi, memulihkan seluruh masyarakat yang ada, biarka kami rindu biarlah Papua, sungguh menjadi tanah Injil, tanah di mana Injil Tuhan diberitakan, dan Injil Tuhan mentransformasi, memulihkan seluruh masyarakat yang ada, kami yang masih hidup di dalam KG8, masih terikat dengan segala pekerjaan iblis, kuasa KG8, kiranya oleh anugerahmu, di dalam rahmat Tuhan, biarlah pemulihan yang besar-besaran, sungguh terjadi di atas tanah Papua, dari timur sampai kepada barat, utara ke selatan, Tuhan engkau memberkati, semua anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, engkau pakai mereka, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus, menyerahkan untuk gereja-gereja, yang ada di atas tanah Papua, Tuhan memberkati, gereja Kingmi dan semua gereja yang lain, Tuhan pakai menjadi alat di dalam tanganmu, biarlah gereja-Mu terus menjadi alat, injil diberitakan, ada banyak jiwa boleh mendengar kabar baik itu, sehingga membawa keselamatan bagi banyak orang, kami berdoa ya Tuhan, engkau memberkati gereja Kingmi, baik di tingkat sinode, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua pengurus-pengurus, departemen-departemen yang ada, semua sayap-sayap Tuhan engkau memberkati, berikan visi-visi yang baru, sehingga gereja ini terus boleh maju, boleh berkembang, dan menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan, demikian dengan klasis sampai kepada gereja-gereja lokal, di seluruh tanah Papua, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan seluruh umat Tuhan, teguhkanlah iman dan pengharapan, supaya kami terus hidup dan memuliakan Tuhan, kami berdoa ya Bapak, untuk seluruh pelayanan misi di seluruh dunia, baik yang ada di dalam negeri, di luar negeri, Tuhan memberkati, baik mereka yang mengutus, mereka yang diutus, mereka yang ada di garis-garis depan, mereka yang ada di daerah-daerah yang masih gelap, yang belum ada orang yang percaya, Tuhan engkau menyertai, Tuhan mengurapi, Tuhan pakai mereka, engkau sertai dengan tanda-tanda yang heran, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan, bagi kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, baik yang ada di perkotaan, di perdesaan, di kampung-kampung, yang ada di pesisir, yang ada di pegunungan-pegunungan, di hutan-hutan rimba, sampai kepada pedalaman pelosok-pelosok, yang tersulit sekalipun, kiranya Tuhan menyertai, sehingga ada banyak orang, mereka boleh mendengar kabar baik itu, mereka percaya dan kelak, mereka boleh diselamatkan, terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah jemaatmu di tempat ini, supaya kami juga menjadi alat di dalam tangan Tuhan, alat keselamatan Tuhan, menjangkau mereka yang belum percaya, mereka yang ada di dalam kegilapan, sehingga oleh anugerahmu, mereka boleh diselamatkan, terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang ada dalam jemaat ini, kami semua yang datang dan beribadah hari ini, biarlah lewat ibadah ini kami sungguh diberkati, dikuatkan iman pengharapan kami, untuk tetap percaya, tetap setia, dan terus hidup memuliakan Tuhan, bersyukur hari ini, bersama dengan hambamu, Bapak Pendeta Julian, yang boleh beribadah, dan sebentar akan menjadi alat dalam tangan Tuhan, engkau rapi dan pakai terus hambamu, dengan talenta karunia yang ada, sehingga ada banyak jiwa boleh dilepaskan, banyak keluarga boleh dilepaskan, boleh mengalami pemulihan, yang daripada Tuhan, terima kasih Tuhan terus sertai, tugas tanggung jawab di dalam keluarga, istri anak-anak menantu, Tuhan engkau memberkati, pakai mereka menjadi alat indah dalam tanganmu, terpuji namamu ya Tuhan, berkati terus kelanjutan ibadah kami, firman Tuhan yang kami dengar, persembahan yang kelakakan kami beri bagi Tuhan, engkau sertai kami semua, biarlah hari ini, sungguh kami memuliakan Tuhan, dan biarlah hidup kami, terus diberkati oleh Tuhan, kalau ada yang sakit lemah susah, deban berat Tuhan jamah dan pulihkan kami, sempurnakanlah doa ini ya Tuhan, dengan doa Bapak kami, yang engkau ajarkan, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, amin. Terima kasih untuk hambanya, yang telah mimpin kita dengan doa syafat, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan nyanyian kemenangan iman, nomor 285, nyanyian kemenangan iman, nomor 285, kita nyanyikan, baik pertama, kedua, dan baik ketiga, dalam keadaan berdiri, untuk menghormati firman Tuhan, Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah, berikanlah apmu, baik pertama, kedua, dan baik ketiga, dalam keadaan berdiri, ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, berikanlah apimu, berikanlah apimu, bersihkan dakku almasi, supaya hati yang kecil, menjadi suci dan bersih, berikanlah, berikanlah apimu, Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan Tuhan penuhkan ku dengan firmanmu Akhir dari pujian ini, bapak pendeta akan memimpin kita Saya akan serahkan mimbar ini ke hamba Tuhan Bapak pendeta roh untuk memimpin kita dengan firman Tuhan Tuhan penuhkan ku dengan firmanmu 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 Hidupku dengan firmanmu Tuhan penuhkan ku dengan firmanmu Tuhan kami mengasihkan ku dengan firmanmu Tuhan penuhkan 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 ku dengan firman Pertama Petrus pasal 1 ayat 22 Mari kita bangkit berdiri untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan ini Lalu saya akan kotbakannya buat kita pagi ini 1 Petrus pasal 1 ayat 22 1 2 3 Karena kamu telah menyucikan dirimu Oleh ketahatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaran Yang tulus ikhlas Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi Dengan segenap hatimu Amin Silahkan duduk kembali Ya, Alkitab berkata dalam teks ini Yang sudah kita baca Karena kamu telah menyucikan dirimu Oleh ketahatan kepada kebenaran Kita perhatikan betul teks itu Karena Ya, karena itu berarti pernyataan alasan Karena kamu telah menyucikan dirimu Oleh ketahatan kepada kebenaran Sehingga Ya, itu pernyataan penghubung Untuk alasan tertentu Atau kewajiban Sehingga kamu dapat mengamalkan Kasih persaudaran yang Tulus ikhlas Hendaklah Lalu ditambah dengan perintah Hendaklah kamu sungguh-sungguh Saling mengasihi dengan Segenap hatimu Pada abad ke-16 Ada reformasi di Eropa Reformasi gereja Lalu ada satu istilah yang dipakai Yang berkaitan dengan teks ini Istilah itu cukup baik Dalam bahasa Latin Curam Deo Curam Deo Curam Deo itu artinya Dihadapan hadirat atau wajah Allah Dihadapan wajah Allah Kenapa demikian? Artinya begini Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Kita yang disebut dengan orang percaya Kehidupan kita itu ada di hadirat Allah Ada di hadapan wajah Tuhan Karena itu harus berhati-hati Di dalam menjalani hidup Karena ada Curam Deo Ada hadirat Allah Kita diperhadapkan dengan hadirat Allah Kita ada di hadirat Allah Kita ada di pandangan Allah Dan Allah memandang memperhatikan hidup kita Karena itu kita harus berhati-hati dengan hidup ini Apapun yang kita buat Sekecil apapun Sebesar apapun Semua ada di dalam pandangan dan penglihatan Allah Tidak ada yang tersembunyi Makanya Pemasmur bilang begini Ketika aku memanjat ke atas Engkau ada di sana Ketika aku ada dan lari bersembunyi di dalam lubang batu Engkau ada di sana Kemana aku mau pergi Di sana ada engkau Nah ini yang dimaksud dengan Curam Deo Tahun 2022 ini Kita akan jalani hidup kita Apakah ada perbedaan dengan tahun 2021 Sama saja Malah kita berkurang ya Yang makin tua ya wahai bagi dia Karena dia akan makin tua Saya kalau duduk dengan kakak saya Itu saya kelihatan lebih tua sekali Saya menyesal juga Kenapa begini ya Tapi saya punya alasan tersendiri Saya kan dosen Saya pengajar Jadi selalu berpikir Gitu ya berpikir Kalau saya tidak berpikir kerja fisik Oh tidak apa-apa Tapi saya berpikir Itu menyebabkan Makin tua Jadi kurangilah pikiran-pikiran yang tidak sehat Nanti tua cepat Saya berpikir karena pendidikan ya Saya berpikir tentang dunia pendidikan teologi Jadi memang begitu Makin lama makin Apa Berubah fisiknya Itu sebabnya botak saya ini ya Ya Sudah sekalian Curamdeo Itu artinya bahwa Kita ada di hadirat wajah Dan mata Tuhan mengawasi Melihat kita Apa yang kita buat Nah tema ini diangkat oleh PGI dan KWI Untuk tema nasional Dan saya sudah khutbahkan ini di Jawa Suramdeo Ya di hadapan atau di hadirat Tuhan Karena itu bagaimana kita memposisikan diri Pada tahun ini Apa yang kita harus buat Bagaimana kita menjalani hidup kita Nah teks ini Ada tiga hal yang saya mau sampaikan Dengan cepat Ya mohon maaf saya tidak akan terlalu lama Karena dari sini saya ke Sentani Ada yang sudah tunggu di Sentani untuk didoakan Dari Sentani balik ke Jayapura lagi Berdoa lagi Malam lagi ada kegiatan dengan Alumni Semarang yang ada di Jayapura Habis itu besok pagi saya pulang ke kampung halaman saya di Jawa Saya sudah berhalaman di Jawa ya Oke setara sekalian Mari Perhatikan runtut baik-baik ayat-ayat ini Ayat itu tadi berkata demikian Ada tiga hal yang saya mau uraikan untuk kita ya Perhatikan Sekarang Saya baca lagi dulu ayat itu Karena kamu telah menyucikan dirimu Oleh ketatan kepada kebenaran Karena kamu telah Menyucikan dirimu Oleh ketatan kepada kebenaran Nah yang pertama yang kita mau lihat pagi ini adalah Kesucian diri Karena taat kepada kebenaran Surat ini berbicara kepada orang-orang perantau waktu itu Petrus menulis surat kepada mereka tentang keadaan mereka Lalu memberitahu mereka Bahwa kamu sudah ditebus oleh Tuhan Kamu sudah ditebus Tebus itu artinya bahwa Kamu tergadaikan Kamu diikat Kemudian ada orang yang membebaskan kamu Yang menembus hidup kamu Yang membayar kamu dari ikatan Membebaskan kamu Yaitu Tuhan Kamu yang terikat kepada dosa Kemudian dibebaskan oleh Tuhan Lalu kamu diselamatkan Dengan cara apa? Dengan cara kamu taat kepada kebenaran Kamu taat kepada kebenaran Orang yang yang bilang saya selamat Tapi kalau tidak mentaati kebenaran Nah jangan coba-coba ungkap kata itu Jangan Saya amati banyak orang yang begitu Banyak orang begitu Sebelum saya kesini saya bicara dengan salah satu dosen Di Ungaran Di Semarang Dia memberitahu saya Ada beberapa hamba Tuhan di Jawa Tengah Yang punya kecenderungan Yang tidak sehat Yang punya kecenderungan tidak sehat Saya agak kaget mendengar Padahal mereka adalah pendeta-pendeta Gembala-gembala Dosen-dosen Saya agak kaget dengar itu Bagi mereka Orang-orang ini nonton blue film Film porno itu biasa Itu untuk rekreasi dan refreshing Perhatikan ini pendeta Ini hamba Tuhan Ini gembala sidang Saya agak kaget mendengar ya Tapi itu dia Kalau bicara di mimbar hebat sekali Bicara di mimbar hebat Apakah orang itu mentaati kebenaran Yang diminta adalah Kita sudah ditebus oleh Tuhan Dan kita sudah percaya Tuhan Makanya Tunjukkan diri kita dengan cara kita mentaati kebenaran Sebelum kesini saya doakan Salah satu pemain PSY Semarang Dia sudah purna ya Pensiun Dia pemain terhebat waktu itu Kaki kanan ya Ini paha kanan Itu lepas Lepas Jadi saya Dia mulai cari ya Cari siapa yang bisa doakan dia Dia mulai cari Youtube Dia buka Youtube Lalu dia ketemu dengan Dautoni Lalu dia telepon Dautoni dengan timnya Suruh doakan dia Lalu Dautoni dengan timnya Beritahu kamu keungaran ketemu Salah seorang rektor Namanya ini Ini nomornya Kamu coba bicara dengan dia Dan minta dia doakan kamu Karena dia adalah tim kami Saya kaget mendengar kata tim kami Lalu orang ini telepon saya Saya tanya kamu dapat nomor saya dari mana Dia beritahu Oh dari timnya Yusua Dautoni Kita tahu Dautoni kan Ya mantan dukun itu ya Lalu saya tanya kamu dapat nomor saya dari mana Dia jelaskan dari timnya Pak Dautoni Katanya Bapak adalah tim mereka Saya bilang ngomong kosong Jangan libatkan saya di dalam hal-hal yang salah Saya tahu mereka berdoa Tapi ada beberapa yang saya tidak setuju Ya lalu saya doakan orang itu Puji Tuhan dia sudah bisa jalan hari ini Ya dia sudah bisa jalan Saya disorong di UWA saya Pak Saya sudah bisa olahraga lagi Oke saya bilang oke Tuhan membebaskan kamu Karena itu salah satu yang saya minta adalah kamu harus taat kepada kebenaran Nah waktu saya mau periksa dia Saya mulai ketemu di jari kelingkingnya Ya jari kelingkingnya itu dibelah disini Lalu buat simbol Arit Silurit itu ya Silurit Madura itu ya Di jari ini Jadi kalau dia diserang ini akan mati lumpuh Sebelah kiri Lalu saya ikuti lagi kenapa kaki kananmu lepas Nah di bagian bawah kakinya itu diisi dengan mutiara Supaya mainnya kuat Tendangnya bagus Ya Linca mainnya Dan saya jelaskan Resiko-resiko daripada hubungan dengan ilmu Akibat daripada orang yang bergaul dengan ilmu Akibat daripada orang yang kontak dengan ilmu Resiko itu akan terjadi Dan dia alami itu Jadi Tuhan dia sudah Tuhan tolong dia untuk disembuhkan Caranya Ayat ini memberitahu kita Caranya Bagaimana saya bisa menjalani hidup saya Yang ada hubungan dengan coram deo Caranya sederhana sekali Petrus memberitahu kita Bentah hati Kebenaran Tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Hidup kita kan selalu berhadapan dengan wajah Tuhan Bapak ibu, orang yang berbuat dosa tidak bisa sembunyikan dosanya Satu kali saya di Kalimantan Barat Saya di Kalimantan Barat Mungkin Pak Gembala tahu Keristiwa itu ya Saya ketemu dengan orang di situ Di kampung itu Karena kampung itu agak aneh Anehnya begini Mereka kulitnya putih Bagus Tapi nanti sebagian ini terbagi Ini kaskado Kadang-kadang kaskado nempel di sini saja ya Wajah lain bersih bagus tapi kaskado nempel di sini Saya pikir wah ini yang kaskado ini kan sebenarnya orang Papua yang kaskado Saya tahu itu Orang saya yang kaskado Jadi kalau kita marah panggilnya kaskado Tapi kalau ini kaskado kenapa pindah sampai orang daya gini ya Tapi saya tahu Akibat dari apa yang mereka simpan dan diakini turun-turun sehingga itu berakibat kepada itu Akibatnya begitu Nah di desa itu mereka punya dukun Mereka punya dukun yang cukup terkenal Dua minggu sebelum kami ke situ Anahnya sudah mati lebih dulu dua minggu yang lalu Lalu bapaknya mulai jatuh sakit Saya diberitahu oleh gembalanya bahwa ini bapak ini Adalah dukun nomor satu di kampung ini Waktu saya tanya istrinya Karena bapak ini sudah tidur sudah bisa bicara lagi Saya tanya istrinya Bu Suami ibu ini dukunya Istrinya bilang tidak Ini istri yang tipu-tipu ini ya Suami sudah berbuat dosa istri belum tidak Suami benar baik hati-hati ya Ini sama-sama kompromi ini Istrinya bilang tidak Saya tanya lagi Oke kalau begitu Pernah tidak dibawa ke dukun untuk disembuhkan Istrinya bilang tidak Saya tanya anaknya yang laki yang kaskado Eh bapamu itu dibawa pernah ke dukun untuk disembuhkan tidak Anaknya bilang tidak Tiba-tiba saya dengar suara dari dapur Ada orang teriak dari dapur Pernah Anak ibu bilang tidak Tapi suara orang lain dari dapur bilang Pernah Ah saya lihat ibu ini Nah ibu itu dengar suara di belakang Itu ada suara yang bilang pernah Lalu istrinya lihat saya Ia pak satu kali Nah ibu berarti tipu ya Ibu tipu Nah ini ada suara dari dapur Biasa dapur itu kan penuh makanan Itu berkat orang lapar cari dapur Jadi Pergumulan saya terjawab dari dapur Ada suara dari dapur Pernah Saya lihat ibu ini Itu ada suara dari dapur Tatanya pernah Istrinya bilang iya Satu kali Nah kenapa ibu tipu Kenapa ibu bohong Kalau pernah yang aku pernah Nah Jangan bohongi Nah karena saya merasa saya dibohongi Lalu saya tidak jongkok Biasanya saya akan begini Lalu saya Rasanya keras hati Tidak usah tiru kelakuan saya Ini pendeta yang keras hati Ya Tapi saya rasa tidak tergerak sama sekali Untuk jongkok Dalu Jamadiyah Saya hanya berdiri Saya berdiri dan Gembalanya Di sebelah kanan saya Kemudian saya tumpang tangan Dan berdoa Sungguh-sungguh Serahkan Bapak ini kepada Tuhan Gembalanya di sebelah kanan saya Waktu berdoa Saya dengan sungguh-sungguh Konsentrasi berdoa Gembalanya tidak berdoa Dia lihat ini Anggota jemaatnya Lalu dia lihat saya Saya tidak tahu Kalau ini gembalanya Kelakuannya begitu Tapi saya serius berdoa Begitu amin Gembalanya ngomong sama saya Pak mati Mati Iya Pak mati Dari mana kau tahu Saya tidak berdoa Pak Saya lihat dia Saya lihat Bapak Lihat dia lihat Bapak Jadi saya tahu Kalau dia sudah mati Nah lalu saya Jongkok kemudian Saya taruh tangan di hidung Pegang nadinya Oh iya Sudah mati Apa maksud saya Hati-hati dengan Tuhan Jangan coba-coba kompromis Sembunyikan dosa Oke Jangan coba-coba Sembunyikan dosa Hati-hati Lalu tersebarlah Berita di kampung itu Dan seluruh daerah itu Hati-hati dengan Pinteta Julian Kalau dia tanya Dosa lebih baik Mengaku daripada kalian Mati Saya bilang jangan begitu juga Saya bukan malaikat Atau bukan Tuhan Jangan begitu Tapi ketika kita Sembunyikan dan kompromi Dengan dosa Dan sembunyikan itu Maka hati-hati kita Ya ingat Coram Deo Coram Deo Kita semua ada di hadapan wajah Tuhan Untuk mengamati Ya Caranya yang kita lakukan adalah Hidup di dalam ketaatan kepada kebenaran Oke Yang kedua Yang kedua Yang kedua Karena itu tidak boleh munafi Orang Kristen tidak boleh munafi Ibu masih ingat kata-kata saya ya Kalau ibu ingat itu Saya kotba di mana itu ya Apa yang saya tekankan waktu itu Waktu murid-murid berkata kepada Yesus Suruh Suruh orang-orang ini pergi Karena kita tidak punya cukup makan untuk mereka Ini ribuan orang Kita tidak mungkin kasih makan mereka Lalu Yesus bilang apa Kamu kasih makan mereka Kamu harus memberi mereka makan Lima ribu orang itu Mereka bingung kan Lalu laporan kepada Yesus Ada seorang anak yang punya roti dan ikan Yesus bilang Kamu bertanggung jawab kasih makan mereka Lalu itu Yesus berkati Dan ribuan orang bisa makan itu Itu yang saya maksudkan Kamu bertanggung jawab untuk memberi mereka makan Jangan alasan Saya tidak punya apa-apa Atau ini kurang Jadi tidak bisa saya beri Hati-hati Orang Kristen dipanggil untuk memberi makan orang Itu hidup kita Kita memberi makan orang Saya sudah keliling jadi sudah tahu Jadi itu ya Rupanya ibu masih ingat ya Oke baik Memang Alkitab itu harus diingat dan dilakukan ya Ada satu pendeta yang kotbah Dia Satu bulan dua bulan itu dia kotbah teks yang sama Minggu ini dia kotbah teks yang sama Judul yang sama Ayat yang sama Ilustrasi yang sama Dia ulang-ulang 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 sampai jemaat bosan Jemaat hafal Lalu dia waktu satu saat dia maju Dia sudah dimimbar lalu satu Majlis berdiri Pak Pendeta dari depan Ya kenapa Saya tahu Pak Pendeta pasti kotbah Dari teks ini Temanya ini Ayatnya ini Pendeta bilang iya Lalu Majlis bilang tidak ada ayat Alkitab ini hanya itu saja kah Tidak ada yang lain kah Karena ini jemaat sudah hafal ini kotbahnya Lalu pendeta bilang iya Ada banyak ayat dan teks yang lain Kitab-kitab lain Tapi yang satu ini kamu belum melakukan Bagaimana saya mau pindah ke yang lain Pendeta ini pintar juga ya Kadang-kadang pendeta dikasih hikmat untuk mentobatkan anggota gereja Ingat ya saya mungkin pernah kasih ilustrasi tentang jemaat yang gerejanya ada di tempat rekreasi Gereja ini ada di tempat orang rekreasi Jadi tiap minggu jemaat suka rekreasi Tidak mau datang ke gereja Lama-lama kursi mulai kosong-kosong lalu dilipat kursinya Dilipat dari belakang terus sampai tinggal dari tan depan Karena jemaat rekreasi tidak mau ibadah Lalu pendeta ini dikasih hikmat Pendeta mulai kasih pengumuman Dia mulai tempel-tempel Dia bilang hadirlah ke gereja pada minggu besok Karena ada kematian di gereja dan saya tidak tahu itu siapa yang mati Wah jemaat mulai baca tulisan itu Lalu hari minggu penuh semua Orang datang melihat siapa yang mati di gereja ini Pendeta taruh peti jenazah di depan Selesai kotbah Hari itu suasana hendik Semua diam Orang lupa rekreasi Hanya melihat siapa yang ada di depan Begitu selesai kotbah Pendeta belaya silahkan satu persatu maju ke depan Lihat ini siapa tahu Bapak Ibu kenal Satu persatu mulai maju lihat Nangis Satu lagi lihat nangis lagi duduk Ternyata pendeta taruh cermin di dalam peti jenazah Waktu dilihat wah itu saya Nah orang bertobat gara-gara peti jenazah Jadi Nanti kalau jemaat malas ya begitu ya Saya doakan orang di Kalimantan Timur di perbatasan Malaysia Bapak ini usia 70 tahun Dia sakit sudah lama Kemudian dia tidak mati-mati Jadi mereka sudah buat petinya Petinya ditaruh di samping Tapi Bapak ini tidak mau masuk ke dalam petinya Jadi dia masih lama Tidak ada rencana tetangganya yang tidak sakit mati Peti ini dipindahkan ke sana Masukkan tetangganya di situ Kedalam peti itu Secara psikologi orang sakit Bawa hal-hal yang berkaitan dengan kematian Itu dia takut Lalu tidak jadi mati Jadi nanti kalau di rumah ada yang sakit Taruh bunga Kamboja Dilihat wah ini kuburan Wah tidak jadi mati Suami yang suka jalan-jalan rahasianya apa? Suami yang suka jalan-jalan Di Semarang suami istri bertengkar Mau bercerai Akibat dari suami suka jalan-jalan Ada banyak hal yang sederhana yang kecil Gara-gara ambil odol saja mau bercerai Saya konseling rumah tangga Kristen Lalu ketemu dengan suami istri yang mau bercerai Akibat dari Cara ambil odol Suaminya itu kalau ambil odol Penjahitnya dari atas Eh sorry Istrinya dari atas baru turun ke bawah Suaminya mau dari bawah Ke atas Jadi kan makin berkurang makin berkurang Istrinya dari atas Makin padat lama-lama pecah di bawah Nah terjadi pertengkaran dan mau bercerai gara-gara ambil itu odol Kan aneh Tapi itu fakta Suami istri mau bercerai Di Semarang Akibat dari suami jalan-jalan Kedua mulai bertengkar Lalu mereka dua punya pendeta Kemudian suaminya datang Lapor kepada pendetanya pagi-pagi Pak pendeta Saya tidak suka suami saya Kenapa Dia suka jalan-jalan Saya tidak senang Saya mau tinggalkan dia Tiap hari dia bangun dari pagi keluar jam 7 Nanti jam 11, 12 malam baru pulang Ini namanya suami ringan kaki Ringan kaki Jadi suka pergi-pergi Begitu dia keluar Istrinya lapor kepada Gembala Dia keluar tinggalkan Gembala Suaminya datang lagi Beritahu hal yang sama Pak pendeta Pak Gembala Saya tidak suka istri saya Kenapa Cerewet Saya tidak betah di rumah Karena bicara tiap hari Dan saya tidak suka dengan istri yang cerewet Bagaimana caranya Supaya istri saya tidak cerewet Lalu pendetanya bilang begini Pertama kepada istrinya Ibu tunggu suami pulang Tidak usah marah Tidak usah marah Nanti sambut dia Siapkan air hangat Jangan air panas Nanti dia mati Untuk kasih mandi Air hangat ya Masa air Air hangat siapkan Lalu kalau dia pulang Ya suruh mandi Kemudian biarkan dia tidur Nanti kalau dia sudah tidur Ibu tumpang tangan di kakinya Dalam nama Yesus roh Jalan-jalan keluar Nah suaminya Istrinya ingat oke Begitu suami datang kepada gembala yang sama Melaporkan hal yang sama Teori yang sama juga disampaikan oleh pendetanya Pulang Tunggu istri tidur Tumpang tangan di mulutnya itu Taruh tangan di mulut Dalam nama Yesus roh cerewet keluar Pastikan posisi tidur ya Harus sudah tidur Jangan tidak tidur ya Nanti dia gigit tanganmu itu Ya lalu dua-dua pulang ke rumah Suaminya kok pulang cepat Tidak seperti biasanya Sebelas-dubelas malam Ini cepat pulang Istrinya duduk Pak Ada erangat silahkan bapak mandi Mau makan dulu atau mandi dulu Suaminya kaget Wah ini tidak seperti biasanya Biasanya itu piring terbang Gelas sendok Tapi kok malam ini lain Ya suaminya ikuti Perintah istri Selesai lalu suaminya duduk Nah Istrinya mulai duduk di sudut sana Suami duduk di sudut sana Saling membelakangi Coba lihat suami istri ini ya Saling membelakangi Suaminya duduk di sana Baca koran malam-malam yang beritanya sudah basi Berita sudah basi Berita sudah basi Tapi dia baca itu Istrinya duduk di sana Tidak ada rencana Tapi dia timbulkan rencana mendadak Dia mulai menyulam Sambil suatu waktu Nole lihat pasangannya Sudah tidur belum Suaminya baca koran Lama-lama Nole Oh masih duduk menyulam Istrinya menyulam Nanti lama-lama Nole Wah masih baca koran Beri tanda habis-habis ya Dibaca Duduk tunggu menunggu sampai jam 5 pagi Tidak ada yang tidur Luar biasa Sampai jam 5 pagi Maksudnya apa Supaya siapa yang tidur duluan Yang tidur terakhir yang punya peluang berdoa Ini tidak Dua-dua tunggu sampai jam 5 pagi Tidak ada yang tidur Istrinya Wah ini kenapa suami tidak tidur Suami juga bilang Kenapa istri tidak tidur Lalu istrinya keluar pagi-pagi Ketuk rumah Gembala Selamat pagi Pak Gembala Iya ada apa ibu Suami saya kenapa tidak tidur Nah coba lihat ya Pertanyaan itu Harusnya dijawab oleh dirinya sendiri Ini dia pergi minta Gembala yang jawab Pak Gembala Kenapa suami saya tidak tidur Sementara dia bicara Suaminya masuk Nah duduklah mereka dua berhadapan Pendeta bilang Nah sudah tuh Sekarang kamu sudah duduk Kamu sudah tahu kasusnya kan Duduk Saling tumpang tangan di hadapan saya Selesai Ya masalah selesai Masalah selesai Ya Jadi kalau suami istri bertengkar gitu ya Harus saling curiga Ini kenapa dia ada tidur-tidur Jangan saya mau ditumpang tangan ini Tapi ada apa-apa Tapi kalau sudah tahu ya sudah saling tumpang tangan Duduk di kamar Bicara berdua saling tumpang tangan Selesai Jangan Tumpang tangan lalu mulai Ungkit dosa suami mulai dari Kejadian sampai wahyu Itu doa tidak akan Jadi tuntas malam itu Akan berlanjut dengan pukul-pukulan Di atas tempat tidur Suami balas Di dalam doa lagi Mulai jelaskan kelakuan istri Dari kejadian sampai wahyu Masalah tidak selesai Sederhana kan kita punya cara menyelesaikan masalah Sederhana saja Kalau sudah memahami Kita saling mengakui saling mendoakan Selesai itu teorinya begitu Amin ya Jadi hasilnya adalah kamu mengamalkan Kasih persaudaran yang tulus ikhlas Ingat tidak munafik ya Yang terakhir Yang terakhir Perintah Saling mengasihi dengan segenap hati Itu yang disebut dengan Perintah Jangan berpura-pura Kita harus mengasihi dengan segenap hati Segenap hati itu artinya seluruh hati kita Tidak sebagian Tidak separuh ya Segenap hati kita Nah itu yang dimaksud dengan Curam Mata Tuhan Sudah mengawasi hidup kita Sudah mengamati Melihat kita Karena itu kita harus berhati-hati Untuk apa yang kita lakukan Di dalam hidup ini Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Saya mau doakan Bapak Ibu semua ya Ya Kita berdoa Kalau ada yang mau didoakan Silahkan beri di tempat ya Saya akan doakan Ada pergumulan Mari Silahkan ya beri di tempat Saya akan doakan Oke kita tendu kepala Tuhan kami mengasihi Engkau pagi ini Karena kami tahu bahwa Wajah Tuhan Kami berhadapan dengan wajah Tuhan Oleh karena itu Kami harus menjalani hidup ini Dengan berhati-hati Pada tahun 2022 ini Kami harus bijaksana Dan hati-hati di dalam hidup ini Kami harus mentaati kebenaran Melakukannya dengan tulus ikhlas Dan kami diperintahkan Untuk mengasihi dengan segenap hati Baik Keluarga kami Sahabat kami Rekan kami Dan orang lain yang tidak kami kenal Karena hidup Kristen Adalah hidup yang harus Mempraktikan kasih dengan segenap hati Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu pagi ini Saya mau berdoa untuk Jemaah Tuhan pagi ini Yang sudah berdiri Dan yang sedang duduk Dengan pergumulan masing-masing Kalau ada pagi ini yang hadir Dengan merasa beban Dia membawa beban Dia sedang bergumul Dan dia sulit Untuk menyelesaikannya Dia tahu bahwa dia sedang Berhadapan dengan beban Dan pergumulan Tapi dia tidak menemukan Jalan keluar Pagi ini Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup Kiranya Tuhan menolong dia Pagi ini Bawa dia untuk menemukan Jalan keluar Kalau dia mengalami Sakit menahun Dalam nama Yesus Engkau zaman dan pulihkan keadaannya Tunjukkan kepada dia Penyebab dari gangguan Penyakit yang menahun itu Apakah secara medis Atau non medis Supaya itu diakui Diputuskan Lalu dia mengalami Kesembuhan Pada tahun 2022 ini Kalau ada pergumulan rumah tangga Karena suaminya mulai Tidak setia dengan istri Atau anak Atau dengan Tuhan terutama Kami doakan dia pagi ini Dalam nama Yesus Kristus Ketika kami berdoa Di gereja ini Memanggil namamu Untuk orang itu Maka roh kudus Akan menyentuh batinnya Mengingatkan dia Di dalam batinnya Di dalam pikirannya Untuk membawa dia kembali Tidak hanya Dengan rumah tangganya Tetapi dengan Tuhan Kami juga berdoa pagi ini Untuk pergumulan orang tua Terhadap anak-anak mereka Yang mungkin sedang Membawa beban tertentu Dan itu menjadi Pergumulan orang tua Kami doakan anak-anak itu Di dalam nama Yesus Kristus Geranya Tuhan Lawat mereka Bawa mereka kembali Kepada Tuhan Yang sedang diganggu oleh roh Dalam nama Yesus Kami hardik Roh itu dari mereka Supaya anak-anak itu bebas Dan kalau ada pagi Pagi hari ini Ada di antara jemaat Yang sedang bergumul Dengan hal tertentu Kebutuhan hidupnya Geranya Tuhan Memenuhkannya Kedalam hidup mereka Kalau ada yang bergumul Secara jasmania Tuhan penuhkan itu Keuangan atau apapun Tuhan tolong dia pagi ini Geranya berkata Abrahamisak dan Yaakub Turun ke atas hidupnya Supaya dia tahu Bahwa engkau Allah yang baik Sebagaimana engkau Katakan kepada Abrahamisak dan Yaakub Dan berkati yang sama Turun ke atas Yusuf Dan keturunan Yusuf Sampai kepada Daud dan Salomo Dan itu turun terus kepada kami Hari ini Berkat itu tidak boleh ditahan Oleh kutuk apapun Berkat itu tidak boleh terhalangi Oleh gangguan penyakit apapun Berkat itu tidak boleh terhalangi Oleh karena kami tidak bekerja Karena hidup ini tidak tergantung Kepada apapun Hidup ini tergantung kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi Tuhan yang punya kekayaan Pagi ini kami merdoa khusus Untuk Pak Enos Yang sedang terbaris Rumah sakit di Dok Dua Saya doakan orang tua kami Dalam nama Yesus Kristus Hal-hal yang sudah didoakan Dan diputuskan dan dipatahkan Kiranya tidak kembali lagi Dan kalau ada hal-hal lain yang turut serta Yang masih tersembunyi Sore hari ini ambahkan kembali Untuk doakan lagi dalam nama Yesus Dan kami mau melihat kemuliaanmu terjadi Terima kasih Terima kasih Mohon urapan dan kuasa Tuhan Turun ke atas gembala sidang dan majelis Untuk melayani dengan wibawa ilahi Terpuji lengkau ya Tuhan Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup Kami terima kebebasan dari Tuhan pagi ini Bagi yang berdiri Bagi yang duduk Sama-sama kami terima Pembebasan dan kemerdekaan Dan kemuliaan dari Tuhan Karena kami imani dan mentati kebenaran Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya, haleluya Amen, 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 amen Tuhan berkati silahkan duduk kembali Pembebasan dan kemuliaan dari Tuhan Pembebasan dan kemuliaan dari Tuhan yang hebat Masuk sebelum kita Masuk dalam pengumpulan kolekte Saya memberi kesempatan kesaksian Kepada Pak Guru Ayub Untuk Bersaksi waktu dan tempat saya Bersilakan Bersilakan Sebelum saya membawakan kesaksian Ada materi disini Ada powerpoint dan video Yang akan kami bagikan Mungkin bisa ditampilkan Lewat multimedia Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Terima kasih atas kesempatan Yang telah diberikan kepada saya Dan Lebih khusus untuk Bapak Gembala Hendrik Yang telah mengundang kami Bahkan juga majelis jemaat Dalam kesempatan yang Suka cita ini Jadi perkenalkan nama saya Ayub Antukali Dan Saya berasal dari Menado Ya Saya asal Menado Dan Istri saya Namanya Meske Papua Ya Bisa berdiri Puji Tuhan Dan kami dikaruniai Tiga orang anak Bisa berdiri Yang satu Namanya Daisy Yang kedua Anjali Dan yang ketiga Kelas 1 SD Ini Karen Miracle Karen Oke baik Sebelumnya Kami Bertugas di beberapa tempat 2006-2007 Saya bertugas sebagai guru Di daerah terlaut Dan Setelah itu Kami harus kembali ke Menado Untuk menyelesaikan akan Pendidikan kami Di Universitas Kelabat Dan kami selesai 2017 Bersama istri saya Dan setelah itu kami Melayani di Maluku Utara Maluku Utara di Tobelo 2018 Kami Pindah ke Kampung halaman saya Di Menado Di Nanasi Di Bolmo Dan Awal tahun 2019 Kami Dipanggil Untuk menjadi guru Di daerah pedalaman Ya bisa next Ini Tempat kami Bertugas Ini adalah Kampung Wakidam Distrik Eipumek Pegunungan Bintang Papua Sebelumnya saya mau tanya Adakah saudara-saudara yang dari Eipumek Yang hadir saat ini Dari Oksibil Dari Pegunungan Bintang Oh iya Ini Bapak Ya ini bekas Apa Kepala bandara Di Oksibil Puji Tuhan Kami ketemu tahun lalu Dan Bisa hadir Di jemaat ini Jadi tempat tugas kami Ini adalah Di Kampung Wakidam Distrik Eipumek Pegunungan Bintang Papua Oke Berikut ini Kami serahkan kepada Tim Multimedia Untuk bisa memutar Akan Video Dari Kegiatan Atau pelayanan kami Yang ada di Pedalaman Papua Jadi ini adalah sekolah Yang kami layani Kami harus menggunakan pesawat Pesawat jenis Pilatus Untuk tiba di sana Dan puji Tuhan Ini yang terjadi Wakidam Wakidam terletak Di distrik Eipumek Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Indonesia Untuk sampai di Wakidam Kami harus Menggunakan Pesawat jenis Pilatus Milik Atlantis Aviation Indonesia Dengan jarak tempu Kurang lebih Satu jam Dari bandara Doyobaru Sentani Untuk sampai Di sekolah Wakidam Kami harus Jalan kaki Kurang lebih Satu jam Dari lapangan Dengan jalan Menanjak Wakidam Berada Di ketinggian 1925 MDPL Dengan suhu Mencapai 19 derajat Celcius Bahasa yang digunakan Bahasa daerah Ketembang Dan Mayoritas penduduk Beragama Kristen Protestan Atau Gidu Masyarakat Membutuhkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Memadai Untuk Memenuhi Kebutuhan Atau Harapan Masyarakat Maka Harus Didirikan Sekolah Dan Pelayanan Kesehatan Karena Banyak Masyarakat Yang Masih Buta Aksara Dan Membutuhkan Pelayanan Kesehatan Dibutuhkan Guru Dan Alat Menunjang Belajar Yang Memadai Seperti Buku Pena Seragam Sepatu Sendal Bahkan Alkitab Sebagai Pedoman Pendidikan Yang Terbaik Setiap Setiap Hari Selasa Dan Kamis Kami Mengadakan Kelas Buta Aksara Untuk Mengadarkan Para Masyarakat Cara Baca Tulis Dan Hitung Yang Baik Dan Benar Karena Masyarakat Sangat Membutuhkan Pendidikan Yang Layak Bagi Mereka Bisa Baca Tulis Dan Hitung Yang Baik Dan Benar Karena Jarak Tempat Kami Melayani Dari Kota Cukup Jauh Jadi Sulit Bagi Kami Untuk Mendapatkan Obat Obatan Maupun Alat Kesehatan Yang Dibutuhkan Padahal Ada Berbagai Macam Jenis Pasien Yang Datang Berobat Kepada Kami Mulai Dari Luka Kena Parang Saat Mereka Ke 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 Kampung Kampung Yang Lain Yang Jarak Tempuhnya Dari Kampung Mereka Ke Kampung Kami Cukup Jauh Karena Di Kampung Mereka Belum Ada Fasilitas Kesehatan Tetapi Dengan Pertolongan Tuhan Tuhan Bekerja Dengan Cara Yang Begitu Luar Biasa Dalam Kehidupan Pelayanan Kami Tuhan Menyembuhkan Orang Orang Yang Sakit Dan Kami Sangat Terpukau Melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Untuk Orang Orang Yang Sakit Kami Bersyukur Walaupun Dengan Keterbatasan Yang Ada Pelayanan Kami Bisa Tetap Berjalan Dengan Baik Dan Di Awal Bahkan Di Akhir Dari Pemberian Obat Yang Kami Berikan Kami Selalu Mendoakan Pasien Pasien Yang Datang Dan Hati Kami Boleh Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Bekerja Dengan Cara Jadi Ini Guru-guru Setelah Mengajar Mereka Harus Angkat Kayu Juga Untuk Membangun Sekolah Dibutuhkan Pembangunan Rumah Guru Kelas Dan Klinik Yang Memadai Kami Harus Memotong Kayu Mengangkat Kayu Dari Hutan Mengangkat Pasir Dan Membangun Bangunan Kelas Dan Rumah Guru Dengan Bahan Dan Alat Seadanya Kami berharap Dukungan Dukungan Doa Dan Dana Dari Saudara Dan Saudari Yang Terpanggil Untuk Mendukung Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Di Wakid Besar Harapan Kami Akan Ada Bangunan Kelas Yang Memadai Dan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Baik Lagi Terima Kasih Tuhan Memberkati Berpujilah Nama Tuhan Ayat Yang Sembawakan Adalah Keluaran 14 Ayat 14 Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Dan Kamu Akan Diam Saja 2021 Sudah Selesai Amin Bagaimana Bapak Pendeta 2021 Selesai Tapi 2022 Ini Apa Ada Banyak Tantangan Yang Akan Saya Hadapi Sudara Sudara Hadapi Sekolah Hadapi Murid Murid Hadapi Tapi Tuhan Bilang Apa Disini Saya Yakin Itu Tuhan Akan Berperang Untuk Kita Dan Kita Akan Apa Katanya Diam Saja Selanjutnya Matius 28 Ayat 20 Dia Katakan Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Ku Perintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Tujuan Tujuan Saya Disana Bukan Lain Tujuan Saya Disana Bukan Cari Mas Dulang Bukan Tujuan Saya Adalah Ajar Mereka Untuk Bisa Baca Tulis Dan Hitung Amin Karena Saya Tahu Tuhan Akan Mertai Kita Sekalian Selanjutnya Ini Adalah Teman Teman Guru Kami Sangat Besar Tentangan Di Atas Sangat Besar Transportasinya Mahal Bahan Makannya Juga Mahal Obatnya Juga Tidak Ada 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 Obatnya Tapi Kami Harus Apa Ada Proses Yang Kami Harus Ikuti Dia Punya Regulasi Jadi Harapan Kami Kiranya Kesaksian Yang Saya Bawakan Ini Ini Bisa Menjadi Kekuatan Bagi Kita Semua Terlebih Juga Untuk Mama Mama Dorang Di Jemaat Karmelin Kalau Ada Anak Kasih Sekolah Supaya Dorang Bisa Ganti Tong Di Pedalaman Kalau Ada Orang Orang Tua Ada Teman Teman Yang Punya Anak Anak Mereka Yang Ingin Kerja Ingin Melayani Jangan Larang Larang Mereka Dorong Mereka Untuk Melayani Supaya Dong Ganti Orang Di Di Papua Di Pedalaman Sana Karena Pedalaman Papua Di Pegunungan Bintang Sana Butuh Pendidikan Dan Kesehatan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Saya Harap Jemaat Tuhan Sini Terberkati Dengan Kesaksian Kami Bahkan Juga Kiranya Mohon Doa Dan Dukungan Dari Majelis Jemaat Bahkan Juga Bapak Gembala Bapak Pendeta Sekalian Dan Kiranya Jika Ada Hal-hal Yang Perlu Dipertanyakan Bisa Hubungi Kami Atau Juga Ada Nomor Sama Bapak Hendrik Bisa Kita Komunikasikan Kedepan Senang Bisa Beribadah Di Jemaat Karmel Kiranya Ini Bukan Terakhir Tapi Ini Awal Bagi Kami Untuk Kami Bisa Berkomunikasi Dengan Jemaat Karmel Kiranya Tuhan Memberkati Kita Amin Kita Beri Kemuliaan Bagi Tuhan Puji Tuhan Terima Kasih Buat Pak Guru Atukali Dalam Kesaksian Pelayanannya Di Pegunungan Bintang Distrik Kampung Wakidim Atas Bantuan Tuhan Sehingga Walaupun Dalam Keterbatasan Dan Tidak Memiliki Pengalaman Bisa Tuhan Beri Hikmat Menjadi Tukan Dalam Keterbatasan Tidak Pernah Memegang Tuhan Beri Hikmat Untuk Bisa Mengelola Tentang Dalam Keterbatasan Pengobatan Yang Ada Allah Berkuasa Dan Berdaulat Menolong Hamba Ambanya Untuk Melakukan Karya Allah Bagi Umat Yang Diciptakan Allah Di Tempat Saya Percaya Ini Panggilan Dan Janji Berkat Akan Tinggal Bagi Bapak Dan Sisi Rumah Bapak Dan Janji Itu Akan Turun Dan Turun Untuk Menjadi Berkat Bagi Keluarga Anak Istri Dan Kesaksian Ini Biarlah Menjadi Kekuatan Dan Kepedulian Bagi Kita Sekalian Untuk Melihat Bahwa Di tempat Sana Mengutukkan Uluran Tangan Bapak Ibu Saudara Dan Saya Biarlah Tuhan Memberkati Kesaksian Ini Untuk Menjadi Kekuatan Bagi Kita Sekalian Untuk Melangkah Dalam Kehidupan Kita Hari Lepas Hari Luar Biasa Tadi Ayat Firman Tuhan Keluaran 14 Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Dalam Posisi Diam Tuhan Melakukan Perkara Perkara Di Luar Daripada Yang Kita 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 Tuhan Memberkati Kesaksian Ini Untuk Menjadi Berkat Bagi Kita Sekalian Kita Akan Masuk Dengan Pengumpulan Kolekti Kita Nyanyikan Kemenangan Iman Nomor 209 Wajib Musa Sudah Kau Diberi Selamat Dan Tebusan Yang Besar Dan Seterusnya Wajib Sesudah Kau Diberi Selamat Dan Tebusan Yang Besarnya Itulah Masyurkan Amas Bekerja Berkema Wajib Wajib Berkerja Dan Masyurkan Almasi Baik Wartakan Darah Yesus Penamu Seterusnya 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 Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah sempat kepada penerbun. Rejin-rejin bekerja dan masyurkan almasi. Baik pertakan darah Yesus meneguh, soraklah, haleluya. Angkat tinggi tunggungkan, hingga Tuhan datangkan, kami lalu tinggalkan. Tuhan datangkan, kami lalu tinggalkan, kami lalu tinggalkan. Dan jangan kau lepas, padanya kau beringatkan, kasihnya melepas. Rejin-rejin bekerja dan masyurkan almasi. Baik pertakan darah Yesus meneguh, soraklah, haleluya. Angkat tinggi tunggungkan, hingga Tuhan datang. Tuhan datang dan kau dilantik. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, sekali lagi kami kembalikan kepada engkau Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur hari ini Tuhan, karena kasihmu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kalau di saat kesempatan siang hari ini, engkau Tuhan sudah berbicara kepada kami. Melalui hambamu Bapak Yulian Rauh, firman yang luar biasa, yang membuat kami untuk tetap kuat, teguh, bahkan juga saling mengasihi dalam keadaan situasi apapun. Kami percaya bahwa firman ini terus akan menjadi satu kekuatan kami untuk kami terus ada di tahun 2022. Terima kasih Tuhan melalui firman ini Tuhan. Jemaat Karmil diberkati dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan secara pribadi, khusus keluarga, bahkan juga Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap umatmu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, bahkan sebagai swasta, bahkan juga Tuhan ibu-ibu yang berdagan, bahkan juga mahasiswa. Tuhan luar biasa kasihmu yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari kami rasakan itu. Ketika kami terus percaya dan kami diberkati oleh firman ini, kami percaya ini terus akan mengalir dalam kehidupan umatmu Jemaat Karmil. Terima kasih Tuhan di saat siang hari ini, lewat persembahan persepuluhan Tuhan memberkati, bahkan pembangunan, bahkan juga kotak seribu, diakonia, bahkan kelok teh Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan oleh Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan berkatmu yang terus kami terima, seperti air sungai yang mengalir, yang tak henti-hentinya, bagi setiap umatmu di Jemaat Karmil. Terima kasih Tuhan di saat siang hari ini, kami juga sudah mendengar setiap kesaksian, bahkan doa sahabat yang sudah dinaikan, bahkan juga kami ada di tempat ini. Tuhan kami juga percaya bahwa firman yang sudah kami dengar luar biasa, kesaksian yang sudah disampaikan oleh hamba seorang guru, Tuhan itu sungguh luar biasa. Engkau memberkati terus Bapak, kami percaya Tuhan di siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati lagi luar biasa. Kiranya berkat yang sudah kami berikan ini Tuhan, biarlah engkau memberkati menjadi jiwa-jiwa baru untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tahun 2022 ini, terima kasih Bapak. Akhirnya Tuhan engkau memberkati setiap ibu-ibu yang sudah mengambil waktu kesempatan melayani, membawa persembahan ini engkau berkati mereka. Kau berkati suami-suami mereka, anak-anak mereka, berkati dalam setiap kesibukan mereka, biarlah Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk persembahan di saat siang hari ini. Kiranya Tuhan engkau terus memberkati kami. Lewat itu Tuhan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini siang hari ini Tuhan, umatmu kami ada di tempat ini Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi seperti ini, tetapi itu tidak membuat kami semangat untuk berhenti. Tetapi terus melihat kuasa Tuhan di balik semua yang terjadi. Terima kasih, Bapak terima kasih kami mengucap syukur siang hari ini dan Tuhan memberkati. Ambamu yang memandu acara di saat siang ini juga, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan kami boleh memuji-muji, membesarkan dan mengagumkan engkau di saat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Kami sudah berdoa mengucap syukur berkat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian dalam pelayanan kolektif, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Jumat sekalian, kita akan mengakhiri pada kita di siang hari ini. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 180. Kita menyanyikan baik pertama, kedua, dan baik ketiga dalam keadaan berdiri. Dan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ruh, akan pimpin kita dengan doa berkat. Nyanyian kemenangan iman nomor 180. Padahal yang telah hampir, Tuhan gemau datanglah. Mengenang iman nomor 180. Menangka yang tersia padanya berhimpulan. Oh betapa aku heran sambil berikan pujian. Karena hari itu juga aku kalah diangkatnya Tuhan Yesus terima kasih bagi selamat yang kekal Datanglah lekas bagimu sertamu ku senang betul Jagalah hai sobat jaga dengan bersembayanglah Jangan tidur jangan males bangun jalanlah lekas Ada hari dibangkit bangun jaya ke keselamatan Kalau jika Yesus datang kau telah dipermuliakan Tuhan Yesus terima kasih bagi selamat yang kekal Datanglah lekas bagimu sertamu ku senang betul Kabarkan serta beritakan Tuhan hampir datanglah Menghiburkan dan tegakkan suasa lesa lenya Pergilah beritakan inci sampai ujung dunia Pada hidup Yesus panggil datanglah kepadanya Tuhan Yesus terima kasih bagi selamat yang kekal Datanglah ku senang betul Tuhan Yesus terima kasih bagi selamat yang kekal Tuhan Yesus terima kasih bagi selamat yang kekal Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan Sebagai tanda wakitamu terima berkat dari Tuhan Arakanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya Anugerah dari Allah Bapak Persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pimpinan penyertaan roh kudus Menyertai kita sekalian Mulai hari ini sampai meranata Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya Untuk menjemput kita semua Sebagai umat ketebusannya Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup Haleluya Amen Surga dan bumi Pugilah Alamu sumber Seluruh 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 Aku Kuji Ku Sang Bapak Anak Rokulu Amin Silakan Bapak Ibu duduk sebentar bersatidu ibadah selesai Tuhan memberkati Baik puji Tuhan Bapak Ibu tambahan saja Yang pertama terima kasih Bapak Pendeta Julian Boleh hari ini awal tahun Boleh ibadah bersama dengan kita dan luar biasa Yang kedua terima kasih keluarga Pak Guru Ayub Tadi kita sudah lihat, dengar kesaksian pelayanan di sekolah Wakidang Saya waktu lalu bertemu dengan keluarga ini Mereka cerita saya bilang luar biasa Karena memang mereka sedang membuka ya Membuka dari nol tidak ada apa-apa Lalu sekolahnya hanya dari kayu buah Tanpa dinding, atap terpal Dan itu pasti lapuk terus, ganti terus Jadi saya bilang nanti datang bawa kesaksian di Jemaat Karmel Supaya Jemaat lihat kita doakan Dan apa yang ada pada kita Tuhan sudah memberkati kita Mari kita dukung pelayanan yang ada di sana Sehingga ada banyak anak-anak yang bisa dipersiapkan Memang pemerintah ada tetapi terbatas Mereka dari Yayasan Cahaya Harapan Papua Ini Yayasan ya, Cahaya Harapan Papua Kita punya YPPGI juga sedang jalan Ini Yayasan Cahaya Harapan Papua Nah kita doakan semua dalam doa-doa kita Kalau Bapak Ibu ada yang mau dukung Yayasan ini nanti bisa hubungi saja Hubungi kami atau langsung dengan Bapak Pak Guru ini juga Kita topang jemaat yang ada di sana Sekolah yang ada di sana Saya rindu kita punya jemaat Kita jangkau keluar Kita tidak pergi tapi bagaimana caranya Kita menjangkau lewat doa kita Mari ini saatnya Tuhan memberkati kita masih kasih kesempatan Supaya kita terus berbuah untuk Tuhan Kemudian Jayapura banjir Bapak Ibu tetap puas pada ya Lalu saling kontak saudara jemaat kita lain Yang mungkin kena banjir juga Ada berapa yang dikali ecai Itu kena Memang mereka terendam semua Ibu Takimai Yang organda itu belum tahu Ada keluarga maniagasi Bapak Ibu yang lain Kita semua apa namanya bergerak ya Cari tahu informasi Karena kami terbatas Lalu ya kita saling peduli Satu dengan yang lain Baik itu saja Dari kami tetap jaga kesehatan Majelis Habis ini Kita bicara untuk persiapan Hud jemaat Bagaimana seperti apa Kemudian pelayanan-pelayanan Untuk komisi Tahun sudah Baru mari kita bergerak Jangan diam Jangan tetap Karena waktu ini singkat Tuhan sudah mau datang Tanda-tanda sudah nyata Mari kita taat kepada kebenaran Firman Tuhan tadi ya Jangan sibuk Segala sesuatu yang Membuat kita Tidak memuliakan Tuhan Baik itu saja Bapak Ibu Di luar masih hujan Bisa sesuaikan Kita berdiri semua Kita lambaikan tangan Sampai jumpa Minggu depan Shalom Sampai jumpa